Jumlah kementerian yang bertambah bakal disesuaikan dengan komisi di DPR yang juga bertambah. Baik Ketua DPR maupun Ketua MPR mendukung penambahan komisi di DPR sebagai mitra pemerintahan Prabowo Subianto. Seiring dengan wacana bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto, 2024-2029 MPR menilai juga harus diimbangi dengan langkah di parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menilai langkah penambahan komisi di DPR perlu untuk tugas parlemen menjadi mitra pemerintah. Saat ini penambahan komisi tengah digodok. Ini lagi dimatangkan kan dengan adanya rencana penambahan kementerian, Tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif. Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Jadi itu kita setiap bodoh, biar-biar sesuai dengan mekanismenya dan kita laksanakan sesuai dengan mekanismenya. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang membidangi urusan pemerintahan menilai, DPR masih mengkaji penambahan jumlah komisi. Bila tak diperlukan, meski kementerian bertambah, namun bila perlu ditambah pun tak masalah. Jadi berkonsekuensi logis dengan penambahan jumlah komisi. Nah saya kira ini yang sekarang sedang dikaji oleh tim yang dimuntuk oleh pimpinan DPR ya, apakah memang diperlukan untuk penambahan komisi itu atau tidak. Yang jelas, saya kira prinsip dasarnya adalah bagaimana supaya kinerja DPR itu tetap bisa terjaga dengan baik, tetap berkualitas, sekalipun memang ada penambahan jumlah kementerian dan kelembagaan. Kalau memang diperlukan dalam konteks mempertahankan kinerja itu, ya saya kira tidak ada masalah kalau memang itu perlu ditambah. Jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo sebelumnya diucapkan Ketua Harian Gerindra, Sufi Dasko Ahmad. Penambahan kementerian untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak progratif daripada Presiden terpilih. Nah beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Jumlah kementerian yang bertambah bisa dilakukan Prabowo setelah Undang-Undang Kementerian disahkan pekan lalu. Undang-Undang baru memberi kewenangan buat Presiden menambah jumlah menteri. Lobby-loby politik pendukung Prabowo dalam Pilpres juga sudah berlangsung pasca Undang-Undang Kementerian disahkan. Majelis Tinggi Demokrat yang juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi rumah pribadi Prabowo di Ketanegara. Sementara itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mempersilahkan Prabowo memberikan kursi kepada menteri para pengusungnya di Pilpres. Nasdem kini mengusung Prabowo, tetapi pasca Pilpres 2024. Komunikasi dengan saya selalu ketemu Partai Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin 2-3 kali. Saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Golkar yang punya kursi terbanyak di DPR di Koalisi Prabowo berharap bisa dapat tambahan kursi dibanding masa Jokowi-Dodo. Penyusunan anggota kabinet kami serahkan semuanya kepada Bapak Presiden. Terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Menyangkut dengan nama dan segala macam, saya pikir tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Saya tidak pernah membuat target, tapi kalau cerita kan pengurus ketua umum terdahulu kan sudah ngomongkan kan. Jadi kita lihatlah perkembangan ya. Otak-atik jumlah kementerian dan siapa saja yang duduk di posnya kini masih digodok Prabowo dan tim internalnya. Partai bisa mengusulkan nama, tetapi penentuannya tetap Prabowo sebagai Presiden. Tim Liputan, Kompas TV